Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mulya Motor Teman-teman subscribe dimanapun anda berada Ini saya akan memperlihatkan motor bit Yang akinya baterainya sudah mulai melemah Ini biasanya dua kali start saja sudah tidak sanggup lagi Kita coba ya Nah ini tidak sanggup lagi Tadi katanya dua kali start saja Katanya tidak sanggup Coba kita start dulu Kita engkol dulu ya Aduh Sampai jumpa Nah Jadi ini motornya kalau dalam kadar panas sanggup di start namun sudah berhenti sebentar sekiranya kira-kira setengah jam Sudah tidak sanggup lagi untuk di start Oke teman-teman kita akan periksa di baterainya Kita coba Kita coba kita akan akali baterai ini Aki ini Kita akan buka terus kita isi Aki zur Oke Oke guys kita coba ini Air aki keras ya Aki zur Oke Kita akan tambah kita menggunakan sped Ya Yang sudah kita rancang seperti ini Sped ya Oke Ini Di sini memang ada Peringatan Bahwa tidak boleh membuka Namun saya coba membuka Ini tadi sudah saya congkel Seperti ini Kita coba isi Kita coba isi Tiga Us Rumpah Pro Empat Lima Kita coba lima saja Untuk satu lubang Lima Untuk satu bilik Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kita usahakan untuk semuanya lima Oke Lima ya bro Semuanya lima Oke guys Setelah itu Kita Lakukan pengeleman kembali Di sini Kita berikan lem kembali Ya Kita Pasang kembali Kita Kita gunakan Pernah Kita gunakan Tiga pada selamat menikmati 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 start selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Okay guys, kita coba bawa jalan dulu. Ada hujan lagi. Hujan lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sekitar setengah kilo ya. Sekitar setengah kilo. Kita akan matikan. Kita coba lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tujuh. Elapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Dua belas kali. Dua belas kali. Dua belas kali. Berarti ada peningkatan. Itu baru setengah kilo perjalanan. Oke bro. Ini. Sepertinya. Berhasil. Kita. cara penambahan akizurnya. Nah itulah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan selamat mencoba. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.